Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to the channel RCK Design Channel kompasas dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat RCK Yang akan meneman pas tugas dari sesikan kami Yang menama Ibu Bagja Yemkaskani, Jakarta Utara Dengan ukuran tanah 12 x 22 meter Dengan neperkira umum tersebut, kami gunakan kawasan Tuhan, Capodetabek Tentunya ada beberapa furniture ya guys Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Jadi tahapan skematik dana Pada lantai ini terdapat 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, musolah, gudang, taman, teras, karpot, dan area jajajamur Next, kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Eh, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika, di episode kali ini kami akan mendirikan Menemukan Anda dengan konsep rumah tropis modern Paduanan kali ini didesain dengan konsep rumah yang jenderung pada kesederhanaan Dan pembelan material yang aman dan mudah didapat serta lo budget ya guys Untuk area pagar kali ini diterapkan dengan terdapat material batu paris Jogja Dan dipadukan dengan material cornwood Perpaduan kedua material ini menciptakan hasil yang sepermenawan pada area fasad Selain tampilannya yang memukau, ketahanan dari kedua material ini jangan diragukan loh guys Batu alam paris Jogja memiliki pori-pori yang halus dan rata Sehingga sangat mudah dibersihkan dan dijaga kebersihannya Selain tahan lama terhadap cuaca dan penggunaan yang berat serta peningkat estetik Batu ini juga mudah dibentuk dan dipotong sesuai dengan kebutuhan Sehingga memudahkan dalam proses intalasi dan pemasangan Cornwood adalah material yang baik untuk membuat gaya rumah pertama kayu Tetapi tanpa usur kayu sedikitpun Dibandingkan kayu yang mudah dimakan rayap dan mudah rapuh Kalau sering terkena sinar matahari dan hujan Bahkan bangunan ini tidak demikian Karena sangat kuat dan tahan lama Penyebabnya karena material ini menggunakan semen Yang memiliki simot anti rayap, anti jamur, anti api, dan anti air Alhasil produk ini tergolong material yang bisa digunakan untuk jaga waktu panjang Tentunya tersedia karpot yang berukuran 3x7 meter Dengan bermuat satu mobil Dan area ini juga difasilitasi dengan lighting yang sesuai Pada halaman depan rumah tidak terlalu luasa Dengan diberikan sembuhan teman hijau Yang memadirkan dan terasa menyejukkan Kita disambut dengan ruang tamu Ruangan ini didesain dengan perataan ruang yang jermat Dengan adanya penjangan dekorasi dinding yang selaras Dan terdapat fas di arah sisi ruangan Sebagai aroma terapi Yang memadirkan ruangan terasa lebih nyaman Dan harmonis Next pada ruang keluarga Ruangan ini didesain dengan mengutamakan tingkat kenyamanan yang maksimal Dengan adanya karpet memberikan kesan hangat Dan disediakan dengan televisi Serta tempat tempat multifungsi Kita memasuki ruang utama Yang berukuran 3x6 meter Ruangan ini didesain dengan pembelian konsep ala masa kini Dengan adanya kaca pada sisi ruangan Sebagai upaya pengertimalan pencahayaan alami Serta dengan terdapat matel kisi-kisi Pada sisi backtop TV Sebagai pemanis ruangan ini ya guys Pastinya ruangan ini juga diwasilitasi dengan kelengkapan yang sempurna Adanya kamar mandi dalam yang berukuran 2,3 x 2 meter Dengan sediakan amalan Dan terdapat pati kaca sebagai skat area shower Kita diarahkan menuju toilet yang berukuran 2x2 meter Dengan penggunaan fring singrami pada area dinding Yang terlihat elegan Kita beralih pada orang benar 2 Yang berukuran 3x4 meter Dengan diterapkan matel Oscar Lider pada backtop headband Dan adanya matel HPL pada sebagian area dinding Serta ruangan ini diwasilitasi dengan adanya area bekerja Atau belajar ya guys Kemudian pada rumah tunak 1 Yang berukuran 3x4 meter Wow, ruang sederhana ala Instagramnya pula guys Dengan adanya aksen perwarna abu pada area backtop headband Dan diberikan tahaman cermin sebagai efek mirroring Menghadirkan ruangan terasa lebih lega Serta disedakan dengan jendela bukaan lebar Untuk ruang makan ini Didesain yang memutamakan fungsional Dan pemil interior yang super simple Gunan ini dilengkapi dengan musola Yang berukuran 2,3 x 2 meter Pastinya ruangan yang nyaman Saat digunakan gemar ibadah Dan tentunya menenangkan Next pada dapur yang berukuran 3x2 meter Seperti biasa pastinya digunakan di finishing HPL Serta top top granit pada kitchen set Nah, meskipun dapur terkesat minimalis Akan tetapi diutamakan pada kenyamanan Yang maksimal ya guys Kita melewati selidingo sebagai akses area belakang Area ini dapat manfaatkan sebagai area barbecue Bersama keluarga besar Dengan nuansa alam yang pastinya akan sangat menyenangkan kan guys Lalu tersedia area jujur jemur yang berukuran 2x3 meter Dengan punan atap kanopi diterapkan pada area tersebut Sebelah area jujur jemur juga terdapat gudang Wah, rumah yang sudah termasuk kategori bunyan idam kan guys Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujudkan penanda bersama Arsika Design See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax